kalau video kemarin itu tentang bagaimana cara menemukan sepatu branded yang menguntungkan di ebay videonya yang ini ya teman-teman nah sekarang kita juga akan saya juga akan memberikan itu barang lain selain sepatu yang lebih murah tapi harga jualnya mahal di ebay yaitu adalah action figure ya teman-teman saya sudah riset ini beberapa action figure yang laris pertama adalah di Dragon Ball teman-teman di Dragon Ball ini saya lebih mengutamakan di action figure yang loose berarti dia sudah dibongkar dari itunya ya apa namanya dari kotaknya bentuknya itu nah kayak gini misalnya kayak gini kayak gini kayak gini ada juga yang bentuk dalam kemasan gini nah seperti ini seperti ini seperti ini Dragon Ball memang banyak peminatnya karena udah-udah dari sejak kita kan saya aja masih kecil aja dari sejak SD malah sekarang saya udah berkeluarga aja kadang-kadang Dragon Ball masih ada walaupun sang pembuatnya kirator Yama kemarin kan berapa bulan yang lalu udah rip ya rest in kemudian dicek juga disini ada berapa action figure yang terkenal dari Hottoys Bandai SHF ini yang bisa digerakkan ya Nah saya mengutamakan pada yang yang bentuk-bentuk kayak gini teman-teman jadi action figure nya hanya untuk posisinya diam bukan untuk bergerak ya ketika saya cek ini bandingkan ini yang Dragon Ball saya cek dulu ya nah yang ini anggap aja inilah ini tadi ya biar cepat ini harganya itu hanya di sekitar 190 ribu nah bayangkan ini tadi di disini satunya itu anggaplah yang inilah set figurnya ini Hai ini 620 kemudian ada juga yang lain Hai anggap kayak gini ini 377 tapi ini banyak ya 21 piece ya entar kita cari saya cari dulu ya teman-teman jadi anggap aja ini yang kita beli enam set tapi satu setnya kita jual Rp300.000 ditambah ungkirnya teman-teman jadi harga Rp190.000 nya ini untuk semua set ini terus satu setnya ini kita jual harga Rp300.000 kan menguntungkan jadi 3 kali 6 1,8 1,8 dikurang ini sekitar Rp200.000 lah berarti bersihnya kalau terjual semua ini 1,6 itu yang kalau action figure action figurenya ini sudah kita reset ya jadi teman-teman harus coba cari-cari juga sendiri kemudian selain Dragon Ball nah ini action figure Naruto Naruto tadi saya udah ketemu ini nah kayak gini dia tingginya 6 inch ini sama dengan 17 atau 18 cm jadi saya juga udah ketemu nah yang ini dia dijual di harga segini ya teman-teman ini ada yang tipe yang ini ada yang ini nah ini dia tuh yang ini beset 175 ini 175 sedangkan di sini dijual 733 ya tambah ungkirnya segini jadi kalau anggap aja ini udah untung ya kita jualnya memang sih nggak terlalu mirip mukanya ini agak mengecewakan ya tapi ya lumayan lah satu set ini dijual enam setnya dia dapat 700.000 sedangkan modalnya dia beli mungkin kalau dia apa namanya dia bisa buat sendiri gitu malah dia mahirnya buat action figure gini ya lumayan loh keuntungannya besar juga ini 175.000 itu yang Naruto ya kita coba 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 aja kita cari Appender action figure kita cari yang terjual aja Rp3.400 nah kayak gini yang sudah versi lus lumayan mahal harganya Rp4.41 kemudian ngkirnya segini sedangkan tadi nah yang kayak gini XN figure yang kayak gini harganya Rp135.000 sedangkan dimana ya disini kita buat mini figure mini figure Cibi Avenger Cibi kanan dari Cibi nah kayak ginilah anggaplah kalau ini ini nendroid ya bukan bukan setigur nah kayak ginilah satu set kayak ginilah anggaplah ini 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 kita cek dulu ya dia jual satu setnya 241 atau semuanya ini 241 oh dia jual semuanya satu set ya Fartness gitu nggak terlalu bagus banget lah biasa aja lah dia dari dari California coba bandingkan dengan kualitas Avenger yang ini jauh kan lebih bagus ini anggaplah ini modalnya kita 135 nih teman-teman 135 untuk 12 mainan yang ada disini lalu kita jual balik lagi setiap masing-masingnya ini 300 ribu jadi 300 ribu atau 200 ribu terserah sama-sama mau 500 ribu juga boleh anggaplah lebih enaknya kita hitungnya di 200 ribu aja ya 1 2 3 4 nah ini kan 12 jadi 12 dikali 2 24 24 kali ini berarti 2,4 juta dikurangin anggaplah ini 200 ribu jadi di sekitar 2,2 nah bersihnya kita 2,2 sama tambah di luar ongkir ya teman-teman ini cukup menguntungkan juga daripada jadi nanti teman-teman harus diulik sendiri cari sendiri nah yang kayak gini lah 179 kemudian ada yang 307 ongkirnya yang mahal ini ininya ininya murah tapi ongkirnya dinaikkan trik-triknya inilah penjual lah terserah maunya gimana itu lumayan juga itu kalau yang avenger atau marvel super heroes itu banyak juga disini ada berapa banyak ini banyak ya teman-teman ini banyak sampai bawah malah jadi nanti teman-teman bisa coba sendiri cari untuk avenger naruto naruto tadi sudah yang laris juga ini super mario bros ini super mario bros ini nah yang model-model kayak gini nah minifigure kayak gini ini 1 2 3 4 5 6 ada 6 dijual 180 berarti ya perpijisnya 30 30 30 ini ya 30 ribu ungkirnya segini kalau mana ya tadi yang anak yang gini anggaplah ini 100 ribu untuk semua 18 keuntungan bergede banget ini kalau kita misalnya taruhlah kita jual 100 ribu untuk semua ini jadi masing-masing kalau bersihnya berarti 1,8 juta dikurang 100 ribu untuk semua modal kita ini dapatnya di 1,7 di luar ungkir jadi kan lumayan nih teman-teman prospeknya dan yang lain-lain sebagainya jadi ada banyak ya teman-teman nanti teman-teman bisa cek aja sendiri di ebay jadi kenapa saya bagikan atau share asal riset saya ini jadi saya berharap video ini bisa berguna buat teman-teman kemudian bisa digunakan sebagai acuan riset nanti juga hitung teman-teman asal turatnya di ebay ini ya apakah bagus atau tidak kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan silahkan berkomentar di kolom bawah sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati